selamat menikmati simak video berikut ini menghadapi Renes merupakan pertandingan yang menentukan karena apabila kita meraih 3 poin di pertandingan kali ini akan menjadi juara karena hanya tinggal sisa 4, 5, 6, 7 7 pertandingan lagi dan paling maksimal berarti 21 poin ya sementara di klasemen PSG unggul sudah 20 angka dari Lyon pesaing terdekat untuk taktik ini saya akan memainkan seluruh pemain inti ya kecuali Kim Bempe dan Mark Winos yang harus saya cadangkan alias tidak saya bawa ke bangku cadangan karena cedera dan Mark Winos misalnya butuh istirahat yaitu setelah kekalahan melawan eventus kemarin bukan kalah sih sebenarnya hanya kalah agregat saja karena goalnya juga sama seperti itu memang mengecewakan karena kita tinggal 2 langkah lagi untuk juara ya semifinal dan final ya gitu tapi gak apa-apa mudah-mudahan kemenangan melawan trainers dengan pemain inti mengobati sedikit kekecewaan pemain PSG dan saya sendiri karena gagal merangkuh kesempatan untuk terakhir Liga Champions seperti ini oke langsung saja kita langsung hands together ayo kita bisa memenangkan titel ini kita sudah prepare dan oke kita mulai ya nah Rennes informasinya 433 PSG 442 dengan Mbempe dan Neymar Mbappe dan Rizal Tanimbal Movic sebagai penyerang berarti pemain lainnya jadi cadangan nah ini jauh sekali ya dengan Rennes poinnya cukup 1 goal saja sebenarnya tidak banyak untuk bisa menang dan yaudah 1-0 aja juga cukup oke di Maria ada Ibrahimovic Rugani disana pemain pinjaman dari Juventus pemain di Rennes Rennes juga masuk 5 besar karena adanya pemain-pemain bagus seperti Mbaye Niang terus juga sama Finga Rugani ya kan dan Alfred Gomez lippernya juga bagus sisanya saya tidak terlalu kenal karena memang tidak pernah mengikuti Liga Inggris Liga Perancis dan Lo Carer umpan-umpan 1-2 pendek langsung ke depan tadi maksudnya mungkin kepada Neymar tetapi bola lebih dekat dengan pemain Rennes tadi shoot pertama bagi Rennes Neymar corner kick nyambut tadi Mbappe maksudnya sedangkan balik bahaya hanya menisahkan dua pemain belakang tetap dan ya berhasil tapi nafas dengan sigap sudah mengetahui arah bola dimana dia menuju sehingga PSG terhalang tidak kebobolan Carer umpan ke siapa dia ketengah ada Verratti disana gocek-gocek dia menuju umpan ketengah ada Florensi tadi maksudnya tendang dari jarak jauh Neymar juga melakukan tendangan jarak jauh tetapi belum juga berhasil mencetak gol sejauh ini masih kosong-kosong lead 26 PSG dan Rennes bermain cukup berimbang ya terkait dengan suitnya hanya beda satu atau dua saja possession sudah mulai PSG meskipun bermain di kandang lawan Flore Ruggandy langsung ke depan Terrier Terrier Del Castro tapi nafas dengan sigap mengambil bola nafas langsung ke depan ada Neymar disana coba umpan ke siapa dia Neymar langsung bola bawa bola sampai depan tadi masuk Teddy Su tetap di blok corner kick bagi PSG Neymar umpan ke siapa dia ada Mbappe disana tapi bola tidak sanggup di sendulnya Di Maria baca bawa bola dari tengah menuju ke kiri lalu umpan ke tengah kembali luar biasa sekali pemain-pemain PSG dalam hal patch ya dan kecepatan memiliki patch yang di atas rata-rata dan gemar berlari seperti Neymar Di Maria tadi tendang sayang bola berhasil ditangkap dengan mudah oleh Alfred Gomis Musa Ibrahimovic Mbappe disana sendirian tetapi masih berhasil di blok sepertinya pemain Reines juga pertahanannya cukup baik sejauh ini belum kebobolan masih imbang menit 36 belum terjadi gol kembali Mbappe dan Neymar stamina-nya sudah setengahnya gak apa-apa Gomis ke depan langsung ada Niang Del Castro bahaya nafas tapi kayaknya kayaknya akan saya ganti karena kan pertandingan selanjutnya ah Daniro Ferreira cedera sumben banget cedera Ander Herrera kita masukkan semoga Ander Herrera bisa melakukan banyak melakukan perubahan tapi kayaknya enggak juga pertandingan sudah berakhir di blokok pertama punya dengan shoot on target 12 sebenarnya eh shoot on target total 12 sebenarnya pemainnya cukup bagus tapi apa namanya come on let's let's together ayo save detail for us siapa yang mau diganti stat pemain masih bagus tapi kenampatnya Neymar saya ganti dengan Ruggler Kumbappe dengan Edward dia enggak 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 apa-apa cukup resiko carrier enggak beda hasil Icardi enggak dimainin ntar dulu biarin ini sengaja Lorenzi beda hasil Di Maria Di Maria Umpan ke Guruzawa tadi shoot tapi bola berhasil di blok lagi-lagi nampaknya permainan PSG sudah mudah dibaca dan Zlatan Ibrahimovic belum melakukan sesuatu yang signifikan sejak babak pertama seperti hilang Zlatan Ibrahimovic Ruggler Ruggler Umpan ke siapa dia masih membawa bola ketengah Lapa ada Ibrahimovic tadi baru disebut-sebut baru muncul lalu kita instruksikan untuk melakukan demand more ayo serang lagi Zlatan Ibrahimovic terhati tetapi tendangannya masih melebar Zlatan Ibrahimovic juga belum melakukan hal yang signifikan terpaksa kita ganti ke Icardi oke sudah 5 permain diganti dan kali ini tentunya kita ingin satu gol saja terlalu nih bahaya iya bola ada bermain Rennes tadi one-on-one dengan tetapi memang kelor nafas terbukti sebagai keeper yang tangguh sehingga bisa menggeser areola dari sing asananya sebagai keeper utama bagi PSG langsung bahaya nafas ke depan langsung ke depan ya betul ke depan ya ini yang range tiba-tiba menjadi hebat kita juga gak tau kenapa bisa terjadi ini yang kartu langgaran nafas umpan ke Bredasil main Monaco yang dibeli di awal musim Uruzawa ada Icardi tapi tidak jelas tadi Icardi masuknya apa ayo Icardi Eduard tunjukkanlah bahwa kalian adalah penyerangan tajam ya tentang-tentang tidak ada Neymar dan Mbappe kalian tidak bisa cetak gol kita coba untuk instruksikan untuk fire up Iron Ah Iron main ya pemain PSG stamina berpada hancur imbang ya jadi sepertinya kemenang tandingan akan ditunda kemenangannya Edward berhasil mencetak gol nampaknya menjadi gol kemenangan di menit-menit terakhir Edward yang senangnya dikawal tapi berhasil apa namanya mencari posisi yang tepat ya luar biasa sekali nomor 13 nomor yang angker membawa keberuntungan hanya gol ketiga di musim sejauh ini tetapi gol ini merupakan gol yang menurut saya yang sangat penting tentunya kita press langsung ke depan ada Ander Herrera Danilo coba membuild up serangan kenal pemain pemain Rena sepertinya belum mau menyerah iya bahaya itu iya bener bahaya iya 87 masih deg-degan saya sebagai pelatih karena baru satu gol bisa kebobolan Kurozawa Icardi upan tadi masuknya langsung ke Edward tapi bola lebih dekat dengan pemain PSG pemain Rena nafas luar biasa sekali nilainya mungkin jadi pemain terbaik di pertandingan kali ini karena berkali-kali tendangan dari pemain Rena yang berhasil di blok dan ditangkap kalau tidak ada nafas kemungkinan kita sudah kebobolan banyak sementara Dayal serang PSG sepertinya mengendur pasca kekalan atas Juventus ini yang bahaya penalti kah tidak oh ternyata Lorenzi bersih ya Di Maria langsung ke depan ada Draxler masuknya dan pertandingan berakhir sebentar lagi Edward gol kedua kah tidak ternyata wah serangan balik iya Kurozawa berhasil merebut bola Di Maria upan dari Di Maria kembali ke tengah iya serangan balik lagi kembali beda hasil luar biasa sekali iya blocking yang luar biasa ber3 kali luar biasa sekali 3 kali ini yang iya iya lagi-lagi nafas melakukan penampilan yang luar biasa warnanya terakhir sepertinya iya lagi-lagi bahaya dan berhasil PSG memenangkan Ligue 1 dan jadi gelar pertama bagi saya eh gelar kedua deh sorry gelar kedua setelah sebelumnya dan ya inilah selebrasinya ya berhasil juara tetapi di kandang Renes ya luar biasa sekali dijaga jarak yang cukup jauh dari lawannya hingga juara ketika yang lain sedang sedang mencari identitasnya dan sebagainya juara tapi memang dari struktur PSG dan lain-lain ini gak ada yang ngalahin kayak gitu dan dan tandingan berakhir tentunya juara ya gak operasi biasa aja oke selamat kemudian selamat PSG juara dengan poin yang cukup jauh seperti itu ya berapa jaraknya ya jaraknya makin jauh lagi 85 dengan 65 dengan 88 memang gak akan dikejar lagi karena sisa pertandingan tinggal 7 dengan total poin maksimal yang di mirah-irahawan sekarang udah gak mungkin ngejar kayak gitu jadi makanya bulan April sudah juara tapi memang saya masih menyesatkan kegagalan melawan Juvanku seperti itu terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa di like video ini subscribe bagi yang belum dan nantikan video-video berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati